Puluhan rumah yang berada di sekitar pabrik bioetanol di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur rusak akibat ledakan dan kebakaran. Insiden itu diduga akibat aktivitas pengelasan di sekitar tangki berisi ribuan liter bioetanol. Sedikitnya 57 rumah warga yang jaraknya sekitar 200 meter dari pusat ledakan rusak. Mulai dari plafon yang ambrol, tembok retak, hingga kaca jendela yang pecah akibat getaran. Salah satu warga menyatakan masih trauma atas peristiwa ledakan dan kebakaran pabrik bioetanol itu dan minta perusahaan memastikan keamanan permukiman warga di sekitar pabrik. Untuk mendidikan ini kan sudah pro kontrak, tapi ya tetap berdiri, gimana lagi. Jaraknya berapa Pak rumah Bapak? Dari rumah sini sekitar 50 meter ini, dari sini. Dari sini sekitar kurang lebih 50 meter. Untuk api ini kurang lebih ya 100-200 lah. Dari hasil olah TKP dan uji lapfor sementara, dugaan penyebab kebakaran karena adanya aktivitas pengelasan sehingga muncul percikan api yang mengenai tangki berisi ribuan liter bioetanol. Adanya percikan api yang mengenai tangki tersebut. Sehingga lapor Polri Cabang Surabaya ini mengambil bagian-bagian dari tangki maupun pemipaan dan sarana pengelasan yang ada. Akan juga diketahui apakah ada unsur kelalaian atau sebab-sebab lain. Itu yang nanti kita akan tunggu hasil dari tim dari lapor Polri Cabang Surabaya. Kepolisian juga akan mendata rumah yang rusak dan berkoordinasi dengan pihak perusahaan yang berjanji akan mengganti rugi kerusakan puluhan rumah warga terdampak kebakaran dan ledakan pabrik bioetanol. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, INews melaporkan. Terima kasih.